Intro Oke guys, so welcome back again with me Selamat datang kembali lagi di channel Android Raccoon Dan kali ini Bang Andro akan mereview guys Memainkan game craftsman building craft guys Kenapa dimainkan lagi It's because look at this Tentang game ini Kalian lihat guys, 14 Juni 2023 lalu Ini ada update ya guys ya I don't know ini update apaan guys Mari kita coba, karena sebelumnya ya Karena game ini, craftsman building craft ini Gak bisa aku mainkan di game Android Eh di HP Android aku guys Dan cuma bisa dimainkan di komputer ya Makanya aku gak tau kalau misalkan di game ini ada update guys So, kita lihat aja updatenya seperti apa Aku sih berharap craftsman itu udah ada Ender Dragonnya ya kan ya guys ya Ender Dragon Karena di craftsman yang sebelumnya itu belum ada Ender Dragon guys Gimana cara kita menikmati kalau belum ada Ender Dragon ya kan Oke guys, jadi sekarang aku sudah ada di worldnya ya craftsman ya Sangat disayangkan guys Sangat disayangkan skin craftsman yang itu yang pakai kacamata itu skin anak-anak itu anak-anak kecil ya Anak-anak noob ya 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 kayak anak noob itu jadi dihapus ya sekarang diganti jadi karakter cewek dengan bahu yang besar guys Ini salah banget ya Kalau misalkan karakter cewek jangan pakai bahu yang besar guys Ini tapi mirip kayak karakter Alex ya by the way And look at this Oke Kalau kita lihat si stunnya itu jadi mirip sama Minecraft ya Stunnya jadi mirip sama Minecraft guys Jadi tidak craftsman lagi guys Oh but look at this Ininya Si chestnya bagus juga ya Oke kita dapat flint Dan fire charge Juga ada golden who Oke kita akan coba jalan-jalan sedikit ya Dan melihat-lihat ya Coba masuk ke dalam Oke Aku pengen lihat village-nya kayak gimana guys ya Kita akan coba pergi ke village Oke guys So look at this Jadi ini kayak Ini mah kayak craftsman yang craftsman 2 itu ya guys ya Kalau misalkan kita lihat nih guys Nah ini Di villager-nya ya Sekarang villager-nya udah bisa trading guys Yoi mantap Villager-nya udah bisa trading ya Jadi sebelumnya di game craftsman itu Villager-nya belum bisa trading guys Berarti kalau misalkan kita lihat Coba kita buka Ender chestnya Yoi guys Jadi di craftsman sebelumnya Ini kita belum punya eye of ender ya Yang mana kalau misalkan kita gak punya eye of ender Ini portal ini jadi tidak berguna ya Karena tidak bisa teleport guys Oh wow What is this Guys sebelum kita masuk ke end portal Lihat ini guys Ada bangunan-bangunan craftsman Wow Wow Nice This is so cool This is so Man Tapi Kenapa ya Di game Di game di hp androidku masih belum bisa memainkan game craftsman ini guys Aneh banget guys ya Padahal Ini udah 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 kehitung craftsman yang terbaru ya guys ya I don't know why Oke guys Kalau misalkan kita coba cek Apakah sudah ada warden Atau belum guys Warden Belum ada warden Tapi Netherite Coba kita lihat Yo Imin Sudah ada netherite guys Aduh Ini mantap sekali guys ya Gak apa-apa Gak ada warden Tapi udah ada netherite ya By the way Kalau misalkan kita cek Nah Ini Sudah punya Binatan Axolot Atau belum ya Axolot Axolot Sudah ada guys Axolot sudah ada Berarti ini 1.18 1.18 Itu kita Eh 1.17 Itu guys Kalau 1.18 Itu adalah Deep slate ya Sudah ada deep slate Berarti ini udah 1.18 Berarti kita bisa Ke ketinggian Yang paling bawah guys Ke Bawah tanah ya Kita akan coba Aktifkan dulu Si koordinatnya Nah ini cara Mengaktifkan koordinat Terus kita langsung Gali aja ke bawah ya Eh Kenapa nih Oke Kayaknya ada air Jadi susah guys Kita coba disini aja guys Lah Tentu aja Terus Wow Guys Ternyata bisa Sampai bawah ya Sudah bisa Sampai bawah guys Wah Mantap sekali Kalau udah Sampai bawah Ini Ini udah Kita lanjutin aja Pakai TNT Oke guys Jadi TNT nya Sudah aku pasang ya Dan kali ini Kita akan Mengkambing hitamkan Wandering Trader ya Karena telah Menghancurkan Ward ini guys Jadi yang menghancurkan Ward ini Bukan aku ya Tetapi Wah Tidak Ternyata Ternyata ayam Menghancurkan Ward nya Jadi sapi Guys Look at this Wow Big hole It's a big hole Guys Ini adalah Lubang yang besar Dan bakalan Meledak terus Sampai ke bawah Tanah Wow 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 Ada diamond We got a diamond We Mantap Di bawah ada diamond We Ada diamond lagi Guys We Boleh Boleh juga Boleh 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 Kita bisa Dapat diamond Dari TNT Dari meledakan TNT Ini guys Tapi Ini jadi Lubang yang Sangat besar So Oke guys Jadi untuk selanjutnya Kita akan Review Apa yang ada Di dalam Nether guys By the way Ini ada Kambing Mau ikut masuk Juga kah Tadi sapi ya Tadi yang merusul sapi Sekarang kambingnya Masuk lah Silahkan masuk Boleh 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 Masuk aja Masuk Naik 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 Kalau gak naik Aku bakar ya Aku bakar kau ya Oke guys Jadi kita akan Masuk dan Review Seperti apa Nethernya Oke This is the Nether Jadi ini adalah Nethernya guys Wow By the way Ada tiang Dari bawah Sampai ke atas Ini guys Tiang apa ya Aku tadi Ngedengar ada Suara Tangisan Dari Si Guess Oh by the way Baru kita Masuk ke Nether Ini portalnya Dan ini Sudah Masuk ke Bastion guys Wadaw Wadidaw Kita liat guys Bastionnya juga Gede banget bro Bastionnya gede banget bro Dan disini kita bisa Langsung liat Kolam lava nya ya Biasanya di dalam Kolam lava itu Ada Ininya guys Ada gold block nya ya But I don't know guys Aku gak mau Meresikokan Untuk nyemplung Kedalam lava ya Nah ini dia Oh ini dia guys Maksud aku ya Look at this Ini Gold nya ya By the way Kenapa ada Spawner nya juga guys Kenapa ada Spawner disini Memang Memang ada Spawner kah Ini ngespawn apa ya Ngespawn babi ya Oh bukan Ngespawn ini Ngespawn si Siapa namanya nih Yang lompat-lompat ini ya Magma cube Magma cube Oke Oke kita akan Keluar aja lagi ya Lewat mana coy Keluarnya coy Kita ledakin aja deh Kita ledakin aja ya Buka Tolong Buka Buka atau aku Hancurkan ya Kita hancurin bastion aja deh Kita hancurkan bastion Karena kita terperangkap Disini guys Nah akhirnya aku buka kan Oh ini dia guys Aku dari tadi denger Gas menangis ya Tapi ternyata Gas nya gak besar ya Gas nya nih sekecil ini guys Kecil banget ya Jadi kecil guys Gas nya gas Waduh Kita harus cari Hutan hijau Dan hutan merah guys Karena hutan hijau Dan hutan merah disini Aku mencuri guys Ada sesuatu ya Wow Apa ini Fortress juga kah Gila men Wah 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 Ini mas sheet nya bagus ya Buat main survival Ini sheet yang sangat bagus guys Ada bastion dekat Terus ada fortress juga Waduh Men Speed run lah Langsung speed run guys Langsung speed run aja Kalau gitu Tadi Si Si village nya juga Deket kan ya Oh gak guys Bukan deket ya Tapi aku Ini Aku teleport ke villager ya Berarti ini deket sama village guys ya Oke Kita langsung dapet Wih Besar banget guys Besar banget ya Fortress nya besar banget guys Look at this Kita bisa kesini 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 Wah ini mah Fortress nya besar banget ya Wih ini dia Mantap Kita udah sampai ke hutan merah ya By the way Tapi kenapa gak ada Kenapa gak ada poon disini guys Kenapa gak ada poonnya ya Oke Malah kesel San Valley Dan ada Ada Patung ya Yang ketutup guys Nah ini dia Oh my god Inilah dia guys Kenapa aku curiga Karena Di Di dalam Overworld nya itu Ada rumah Rumah Yang Rumah baru gitu guys Ada rumah rumah baru ya Sehingga aku mencurigai Kalau misalkan di Tempat kayak gini Ada Ada Entitas Entitas Barunya guys Kita akan coba bakar Ini Creeper ini ya Ini creeper dengan ledakan yang paling dasyat guys Boom Wah Lihat guys Lihat guys Creeper itu ledakannya paling besar ya guys ya Kita akan coba Spawn ya Kita akan coba spawn guys Nah ini guys Jadi aku ada Tiga creeper ya guys ya Ini adalah creeper neutral Ini creeper yang ada di warp forest Dan ini adalah Creeper yang ada di crimson forest ya By the way Kita akan coba Nyalain Si creeper ini dulu guys Boom Lihat guys Ledakannya cuma segitu ya guys ya Ledakannya cuma segitu guys Kita akan coba Ignite lagi yang ini Boom Itu adalah yang warp forest Dan ini adalah yang crimson ya Kita akan coba lihat ledakannya Wow Guys look at this Perbedaan yang sangat jauh ya Jadi kalau kalian main craftsman Wilding craft Hati-hati guys Hati-hati sama Crimson Crimson creeper ya And by the way Setelah kita Setelah kita Memanggil creeper Kita akan coba Memanggil iron golem Oke guys Dan jadi ini Adalah Golem ya Ini adalah golem-golem ya guys Dan kalau kalian lihat Ini namanya beda-beda ya Ini namanya beda-beda guys Kita akan coba Ini Nah ini adalah semi crimson Yang ini adalah crimson golem Yang ini adalah warp golem Dan yang ini semi warp golem Dan ada juga ini golem yang jahat ya guys ya Ini golem yang jahat Dan dia bakalan mukulin crimson dan warp Warp golem itu ya guys ya Dan by the way Kalau misalkan kalian Coba Spawn iron golem Seperti biasa Iron golem Kita akan coba Ambil iron dan pumpkin ya ya Pumpkin yang ini Ada mukanya Kita akan coba guys Kita akan coba Bangunin yang ini Yang golem biasa ya Oke Oke Ini biar-biar gaya aja guys ya Biar gaya aja Biar nge-spawnnya itu Tidak seperti Orang-orang normal ya Dust 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 Nah ini punya skinnya beda Beda sendiri ya Beda daripada yang ada di Minecraft ya Golemnya ini pake Kayak robot-robot gitu guys Jadi terlihat lebih iron ya gak sih Terlihat lebih iron guys Tuh Jadi terlihat lebih iron tuh apa ya Besi gitu kan ya Terlihat seperti besi golem guys Golem besi Sekarang coba lagi spawn infernal golemnya Ternyata Golem-golem itu gak agresif sama infernal golem ya Tapi infernal golemnya yang agresif sama golemnya guys Ternyata itu ya Oke tuh Golem-golemnya santuy semua Cuma si infernal golemnya emang rada nge-betein ya And by the way Kita akan coba pergi menuju ke DN-nya ya Pake portal aja Gak usah susah-susah ya kan Kita bakalan langsung pergi ke N lewat Nether ya Oke Jadi Masuk pergi ke N itu bisa dari mana aja guys ya Padahal ya Cuma ya Masalahnya gak ada end portal di Nether guys Kecuali kalau kita main kreatif ya Oke Let's go Wah Liat guys Ini kenapa ada ya Liat guys Teksturnya ini bintang-bintangnya beda ya Biasanya bintang-bintang ini pulau-pulau gitu guys Kayak asap-asap gitu ya Oke Oke ini dia Kita penasaran guys Wow Look at this Guys Kalau kalian main craftsman building craft Sekarang naganya merah guys Guys Weee Naganya merah ya Sekarang kita pake night vision dulu ya Night vision Night vision Nah ini dia Kita pake night vision dulu guys Karena gak keliatan ya kan Weee Look at this guys Weee Ender dragonnya warna merah ya Jauh lebih sangar dan galak Tapi kalian liat guys Sayapnya ini masih kotak Tapi Tapi kenapa ada teksturnya Sayapnya lucu banget ya Sayapnya masih kotak Tapi ada gambar ininya guys Ada gambar sayapnya Jadi seperti layang-layang gitu guys Lucu banget ya Oke Wah ini keren guys Keren 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 Craftsman Craftsman new update itu sangat keren guys Kita akan coba Kill Karena tujuannya aku mau masuk kesini ya Aku mau menamatkan guys Let's go tamat Nah ini dia ya Kita langsung Tamatin Oke guys Jadi yang sudah kita sebutkan barusan Selain yang sudah kita sebutkan barusan guys Ini juga ada Babi-babi ya Babi-babi yang berbeda guys Liat kesini ada Basal pig Ini ada war pig Ya Nah ini Ini anak ya Anakan Nah ini dia Ini ada crimson pig juga ya Dan ada Soul sand pig And by the way Kalau misalkan Pig-pig Yang ini Pig-pig yang dari nether Ini kalau kelamaan disini Dia bisa jadi zombie pig ya Bisa jadi zombie pig Nah ini dia Kita lihat ya Udah ada yang jadi zombie pig Nah ini zombie fight piglin Nah ini juga mungkin Bisa jadi zombie Kali I don't know Apakah bisa Atau tidak Dan selain piglin juga By the way Ada blaze ya Look Ini blaze normal Ini adalah blaze crimson Ini blaze yang tidak terlihat guys Waduh Serem juga guys Jadi di war forest Itu ada blaze yang tidak terlihat ya Hati-hati guys Kalian harus perhatikan bayangannya ya Nah ini ada basalt blaze Dan ada Soul sand blaze Ya weh Bagus juga guys Ini guys Yang soul sand Soul sand blaze ini Bagus juga Lucu guys Jadi kayak ada Diamond-diamondnya gitu guys Di Di badan lagi Di tembakan-tembakan ininya ya So yeah Jadi Terima kasih teman-teman semua Sudah menonton Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe Jadi kalau misalkan kalian Bertanya-tanya Bang itu judulnya kan Minecraft versus craftsman ya Minecraftnya mana Sorry guys Aku gak mainin Minecraftnya Karena Kita berfokus pada Review craftsman ya Minecraftnya kita gak mainin Jadi anggap aja Kita fokus pada Review craftsman Yang membandingkan Craftman ini Dengan acuannya Atau tolok ukurnya itu Seperti Minecraft ya Jadi Minecraft itu kan udah 1.20 ya Sementara di craftsman ini Masih 1.18 Yang gitu-gitu guys ya Dan kalau misalkan di Minecraft itu Cuma ada satu Iron Golem Dan disini ada Berbagai macam Iron Golem gitu guys Dan blaze-nya ya Blaze-nya juga bermacam-macam Ada babinya juga bermacam-macam Ya Seperti itulah guys ya Jadi See you on the next episode Kalau misalkan kalian suka Jangan lupa Comment di bawah ya Bang Seru bang Cari lagi gak Cari lagi bang Game-game Yang terbaru See you guys And bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax